Terima kasih telah menonton! Hahaha Lagi belanja apa sih? Lagi ada yang dicari Ah iya, ada yang dicari Apa? Lagi nyari apa? Lagi nyari ya Mention Dance-Mention Dance Kippo Kamu fandomnya siapa? NCT Biasnya siapa? Aku Mark sama Hechan Mark sama Hechan, kamu? Oh aku Doyo Wah, ya keren banget memang Ini tadi juga aku banyak yang bawa light sticknya NCT emang akan ada lagi? Ada konser Nah buat jajan nih, aku punya 50 ribu Buat beli merchandise, mau gak? Ayo, tapi jawab pertanyaan dari aku Gampang lah, kita main tebak gambar aja Boleh ya? Oke, pertanyaannya Gambar jenis anjing Apakah ini? Tau gak? Pernah lihat gak ada anjing yang kayak gini? Pernah tapi gak tau namanya Ini tuh ada patungnya di Jepang Terkenal banget Tiga, dua, satu, gak tau Menyerah Masih yang kak Ih baju kita sama ya kak Iya loh Apakah saya harus disini bantuin? Iya, namanya siapa? Astrid kak Kak Astrid Main tebak gambar nih Oke Kamu tau tidak Jenis anjing apakah ini? Gak mungkin pudul kan? Gak mungkin pudul kayak gini Gak mungkin pudul kayak gini Gak mungkin Apa dong yang Mbak Astrid tau? Gak tau lagi, tapi tau namanya Hachiko gak sih Iya bener Tapi jenis anjing itu namanya Namanya yang di film Hachiko Itu yang di film? Betul Ada patungnya di Jepang Iya Apa ya? Ayo, ayo Aduh, lupa lagi ya Aduh, ayo yoo Hasky Hasky salah Shibainu Shibainu salah Klu nya lagi ya Klu nya lagi ya Bukanya A Inisialnya A Anjing Betul Anjingnya agak sempat 5, 4, 3, 2, 1 Sebutin Apa? Gak tau anjing Hachiko pokoknya dah Anjing Hachiko Ya anjing Hachiko Betul sekali nih warga Ini emang jenis anjing yang ada di film Hachiko Jenis anjingnya adalah Akita Nah, tapi warga tau tidak Anjing Akita adalah salah satu ras tertua dan terpopuler di Jepang Anjing ini ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai ikon nasional pada tahun 1931 Bahkan anjing ini pernah dilatih untuk berguru binatang seperti babi hutan dan rusa Oke lanjut lagi yuk Sekarang koko mau nanya-nanya tentang jajanan nih Halo kakak selamat pagi Namanya siapa? Kaliya Kaliya Dari mana abis CFD-an ya? Suka jajan gak? Suka Tau gak ada jajanan khas Bandung yang isinya baso, siomay, disatuin gitu ada basota? Cuan Ki Nah kamu tau tidak apa kepanjangan dari Cuan Ki? Apa ya? Ayo kali ya 5 4 Ayo coba Coba dong Coba Cari 5 Cari 4 Cari Cari cuan 3 2 1 Ya kakak kakak Halo boleh ganggu waktunya Halo dengan kakak siapa Halo Nabiya Kepanjangan dari Cuan Ki adalah apa karena dia? Aduh itu orang-orang Bandung Mana coba boleh panggil temennya yang tau Ayo ada yang tau kepanjangan Cuan Ki? 5 4 Pokoknya jalan kaki aja Nah depannya Ayo 5 Cari cuan jalan kaki Cuan jalan kaki Cuan jalan kaki Cuan jalan kaki Kurang-kurang tepat sedikit lagi cari apa yang jalan kaki Cari uang jalan kaki 50 ribu 5 Oke Selamat ya warga yang bisa jawab Nah tapi warga tau tidak Sejarah Cuan Ki Asal mula nama Cuan Ki berasal dari merek dagang panganan Tim Sam Berkuah dengan nama Bakso Tahu Kuah Cuan Kiye Yang pertama kali muncul di daerah Bandung dan diproduksi di kota Cimahi Nama Cuan Kiye sendiri memiliki arti yang mendalam Yakni rezeki Cuan Ki sebenernya merupakan variasi dari somai Atau baso tahu yang kering yang kemudian diberi kuah Pada awalnya hidangan ini terbuat dari bahan dasar daging babi Dan lebih disukai oleh warga keturunan Tionghoa Namun pada tahun 80an sejumlah mantan pegawai Cuan Kiye Yang kebanyakan berasal dari berbagai wilayah seperti Bandung, Garut, dan Ciamis Memutuskan untuk memulai produksi dan penjualan cuan ki mereka sendiri Mereka melakukan modifikasi pada bahan dasar cuan ki Yang awalnya mengandung minyak dan daging babi Lalu diganti dengan ikan tenggiri Tujuan mereka adalah agar cuan ki bisa didikmati Oleh semua masyarakat umum Tak disangka respon pasar terhadap bidang ini sangat positif Dan cuan ki segera menjadi alternatif yang populer Di antara bakso dan mie ayam Kalau tadi kita udah ngomongin makanan Sekarang kita ke seberapa Indonesia kah kamu?